Hai semua selamat datang di channel aku dapur mama ceria happy cooking di video kali ini aku mau membuat cake pisang choco chips dan ini tuh cake nya bisa untuk makanan setiap hari cemilan setiap hari atau untuk ide jualan Oke untuk bahan-bahannya disini sudah aku siapkan 5 buah pisang mateng disini aku memakai pisang raja lalu ada 20 sendok makan munjung tepung terigu 2 butir telur margarin yang sudah dilelehkan lalu ada gula 50 ml susu cair lalu ada vanili bubuk ada setengah sendok teh soda kue setengah sendok teh baking powder dan sejumput garam serta choco chips atau choco chips nya bisa juga diganti dengan meses coklat dan disini pertama-pertama kita masukkan dulu 7 sendok makan gula pasir lalu kita masukkan 2 putih telur ayam disini aku memakai yang ukuran sedang setelah itu kita mixer kita mixer sampai mengembang dan sampai putih berjejak nah setelah kita mixer sampai benar-benar tercampur rata lalu kita masukkan 50 ml susu cair 8 sendok makan munjung margarin dan disini margarinnya sudah aku cairkan dan ini margarinnya setelah dicairkan itu menunggu dingin dulu ya pun jangan sampai panas lalu dimasukkan nanti kalau panas terus dimasukkan nanti jadinya enggak bagus lalu kita masukkan juga setengah sendok teh baking powder lalu kita aduk-aduk kita aduk-aduk dulu menggunakan sendok sendok sampai semua tercampur rata nah setelah itu kita sisihkan dan setelah itu kita siapkan wadah dan kita kupas-kupas dulu pisangnya disini aku memakai pisang raja dan itu matangnya sudah benar-benar matang banget ya Hai 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 nah setelah itu pisang rajanya kita harus kan disini aku mengharuskannya menggunakan gerbu dan setelah pisangnya kita haluskan lalu disini kita masukkan tepung itu sambil di akhir nah setelah itu kita campurkan adonan yang sudah kita buat yang yang pertama tadi setelah itu kita campur-campur semua adonannya sampai benar-benar semuanya tercampur rata pelan-pelan pelan-pelan ya Bunda-Bunda supaya semua adonannya benar-benar tercampur rata nah kita aduk-aduk semua adonannya sampai tercampur rata seperti ini dan kita aduk-aduk terus supaya nanti kuenya ketika dipanggang itu mengembang nah setelah semuanya tercampur seperti ini terus jangan lupa masukkan baking sodanya ya bun nah setelah itu disini aku siapkan cetakan dan di pinggir-pinggirnya aku kasih dengan margarin supaya nanti keknya tidak lengket nah setelah semuanya kita kasih margarin lalu kita tuang adonannya tadi kita tuang sampai semua adonannya habis setelah semua adonannya kita tuang lalu kita kasih irisan pisang raja opsional ya bun bisa agak tipis-tipis ataupun tebel-tebel irisannya nah setelah itu kita kasih choco chips di atasnya biar tambah cantik kalau enggak ada choco chips bunda-bunda bisa memakai mesis ya bisa yang rasa coklat atau rasa apapun opsional dan kita tata-tata biar tampilannya cantik nah setelah seperti ini lalu kita oven dan sudah selesai bun ini sudah jadi dan sudah matang keknya dan ini sudah siap untuk dihidangkan terima kasih bunda-bunda sudah menyimak video aku aku minta tolong banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati